Intro Hey sahabat kece, istri Lindan, si Xingfang disebut media China melakukan sebuah perjudian ketika memilih memaafkan suaminya yang sudah ketahuan selingkuh masih melakukan betul dalam benah kita tentang salah satu peristiwa yang menggembarkan jagad bulu tangkis pada tahun 2016 saat legenda hidup China yakni Lindan tertangkap basah sedang main serong dengan seorang model bernama Zheoyaki e-aduktit dari indosport.com video perselingkuhan mega bintang bulu tangkis dengan model asal China tersebut tersebar luas di media sosial hingga membuat Lindan sulit untuk menyangkal apa yang dilakukannya namun yang menjadi suratan publik pada saat itu adalah istri Lindan yakni si Xingfang yang pada saat itu sedang mengandung buah cintanya dengan bintang bulu tangkis China tersebut kala itu banyak yang mendukung si Xingfang untuk berpisah dengan Lindan tetapi peraih medali perak Olimpiari Beijing memutuskan untuk memaafkan suaminya dan memulai hidup baru dari awal 4 tahun kemudian setelah peristiwa menggembarkan itu baik Lindan dan si Xingfang kini menjalani hidup bahagia sebagai sepasang suami istri dengan anak sematawayang mereka yang bernama Lin Xiaoyu meskipun dulu keputusan memaafkan yang diambil oleh si Xingfang yang banyak mendapat kecaman dari publik mantan pebunuh tangkis China itu pun tetap berhasil mendapatkan apa yang ia mau bahkan menurut media China sekalipun maaf yang diberikan oleh si Xingfang pada 4 tahun lalu adalah bentuk perjudian yang saat ini berakhir dengan kebahagiaan kini menurut media China Lindan sudah menyadari apa yang menjadi kesalahannya dulu hingga akhirnya pemain yang memutuskan gantung raket pada 4 Juli 2020 mengetahui siapakah yang harus ia tinggal dan siapakah yang benar-benar merupakan cinta sejatinya terakhir media China beruja bahwa waktu merupakan cara terbaik untuk membuktikan segalanya kini Lindan tak hanya berusaha menjadi suami yang baik untuk si Xingfang tetapi juga ayah yang baik untuk anak sematawayangnya Lin Xiaoyu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati